Nah itulah kenapa Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus Karena yang datang itu adalah Allah Melalui Bunda Maria Nah seperti itu saudariku ya Jadi ibu menyembah anak gitu ya Statusnya Bunda Enggak itu kata Jadi Tuhan Yesus itu bukan anak Maria Suruh Muhammad Ahadun ahad 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan BAMTRI channel Dan kali ini kita akan membahas Si mie kacau Namanya jadi mie kacau Malam hari ini Karena pada malam hari ini juga Beberapa detik yang lalu Si mie kacau ini telah mengacaukan Ajaran Kristen Zabat Kenapa bisa begitu? Nah begini kisahnya Zabat Pada suatu ketika singkat cerita Lalu bermimpi Bukan itu ya Jadi ceritanya tadi adalah Mikana ini membuka room live Dan sekarang dia masih live itu Dan saya sudah rekam layar Kemudian dia memasukkan seorang muslimah Biasa-biasa aja seorang muslimah ini penampilannya Tapi pertanyaannya itu yang tidak biasa Zabat Dan apakah yang menjadi pertanyaannya? Simak video berikut ini Kak Mikana ini mau ditanya Tentang Yesus ya Yesus itu dilahirkan sama Bunda Maria Yang ingin saya tanyakan Apakah Bunda Maria itu Sebagai ibunya menyembah Yesus Sebagai Tuhan Terus Makan Sebelum Yesus lahirkan Maria itu kalau tidak salah menyembah Allahnya Yaakub Atau Allahnya Abraham ya Kalau tidak salah kan Saat Yesus Setelah lahir Apakah di kalangan Yesus itu masih menyembah Allah atau menyembah Yesus Luar biasa pertanyaannya ya Simple, sederhana Ya tapi bisa menggoncang imannya orang Kristen ini Dan tempat bertanyaannya pun pas pula kepada si Mikacau gitu Karena memang Mikacau ini selama ini dia merasa dia paling cerdas Paling pintar Paling menguasai Kitabnya Biblenya sendiri Nah ini pertanyaan cocok nih Ditanyakan ke dia Saya ulangi pertanyaan itu adalah Apakah Bunda Maria itu menyembah Yesus? Padahal di dalam kitab sebelumnya Bunda Maria itu Menyembah Tuhannya Abraham Yaakub Dan nabi-nabi sebelumnya Lalu dengan lahirnya Yesus Yang orang Kristen meyakini itu adalah Tuhan Apakah ibunya sendiri Kemudian menyembah Yesus sebagai Tuhan Keren pertanyaannya sahabat Tapi jawabannya Nah simak yang kacau berikut ini Apakah Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus? Ya betul sekali Ah setan ini Apakah Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus? Ya betul sekali Eh setan Mohon demit dulu ya Kampret Ini jawaban cepat singkat dan sesat dari si Mikana ya sahabat Ya singkat sih Tapi bisa membuat si Bom-Bom Dud dan si Udin Birahim Naik birahi Naik birahi Naik alat vitalnya Alat vital pula Naik emosinya Karena pertanyaan seperti ini Sebetulnya dulu juga pernah ditanyakan pada seorang pendeta ya Dari seorang muslim yang bernama Pak Sahrul Ya tapi saat itu Yusuf Manubulu gak berani menjawab seperti Mikana ini Makanya dijawab dengan cara berputar-putar Atau berasumsi liar Berikut videonya Kita sepakat bersama bahwa sumber terdekat Yesus itu adalah ibunya Yaitu Maria ya Pak ya Iya betul Baik ya Saya hanya coba meminta dalil ya di Alkitab Di masa hidup ya Maria Dimana dan kapan Maria itu menyembah anaknya sebagai Tuhan Baik Pak Sahrul Silahkan Pak Wiji jelas Bisa terdengar Pak Nah disini kelihatan ya bahwa ketika Pak Sahrul bertanya tentang hal itu Langsung berdiri bulu kuduknya Sincopa Pincopi Saking takutnya dia menjawab pertanyaan itu Sehingga dilemparkanlah kepada Narakoplanya Gimana Pak? Paham ya pertanyaan Pak Sahrul? Silahkan dijawab Karena hanya ada mereka berdua Ya tentu si Narakopla ini terpaksa juga menjawab Bagaimana jawabannya? Baik Pak Ya Ya Di dalam kitab suci Al-Quran Dinyatakan bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan dari Mariam Itu sangat jelas sekali Pak Isa Al-Masih dilahirkan dari Mariam Karena dikandung di dalam perut Mariam Entah normal entah enggak Perlu dipertanyakan itu Pak Sahrul bertanya tentang Yesus Dijawab tentang Nabi Isa Al-Isalam Pak Sahrul minta dalil di dalam Al-Kitab Dijawab dengan Al-Quran Pak Sahrul bertanya dalil Dimana dan kapan Bunda Maria itu Menyembah Yesus sebagai Tuhan Tidak terjawab Inilah Oten Kopla ya Mudah-mudahan si Elia Miron Tok itu Nonton juga ya Bahwa ini salah satu orang Oten Pastor Murtadin Mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah sama Karena ketika yang ditanya itu adalah Yesus Tapi jawabnya Nabi Isa Al-Isalam yang ada di dalam Al-Quran Inilah yang disebut dengan Anak burung di dalam tong Enggak nyambung Enggak nyambung entong Entong itu bahasa Minang Bahasa Indonesia nya Govlog Dan melihat narkopla Yang linglung Seperti itu Sincopa Pincopi Berusaha Untuk menjawabnya Berusaha ya Sahabat Dan bagaimana usahanya itu Simak video berikut ini Pak Wiji mau jawab Apa saya jawab Pak Oke Coba Pak Yusuf Mau jawab dulu boleh Tidak apa-apa Oke Jadi dalilnya itu jelas Pak Di dalam Yohanes 2 Ayat yang keempat Ya Ayat 4 dan 5 Waktu itu Kata Tuhan Yesus Kepada ibunya Mau apakah engkau Daripada aku ibu Saatku belum tiba Tetapi Ibu Dari Yesus Berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan Kepadamu Buatlah itu Ya Jadi disini Menunjukkan dengan jelas Dan dengan tegas Bahwa Maria Sangat tahu betul Bahwa apa yang Diucapkan oleh Tuhan Yesus Itu adalah firman Dan semuanya Pasti terjadi Ya jadi dalilnya Disitu menunjukkan Bahwa Maria Sangat meyakini Bahwa yang dia lahirkan Lewat rahimnya Itu adalah Roh Tuhan Itu adalah Allah sendiri Yang menjadi manusia Itu sebabnya Dia memberi penekanan Kepada semua murid-murid Pada waktu itu Apa saja yang dikatakan Oleh Yesus Kalian harus dengar Kalian harus lakukan itu Karena itulah yang benar Itulah yang menentukan Bahwa Dialah Tuhan Dialah yang berkuasa Dialah yang menentukan Apa yang harus dikerjakan Dan apa yang harus Tidak dikerjakan Jawabannya Tidak menjawab Pertanyaan Karena itu asumsi Alimat Maria Ya engkau Ya Tuhan Kan begitu sebaiknya Kalau emang Yesus Memberikan statement Seperti itu Bukan asumsi ya Pak Ini dalil yang sempurna Jadi Nah coba sebutkan Suratnya Ayatnya Itu Bapak bisa baca sendiri Karena kita ini Waktu terbatas Kampret Tidak menjawabnya Makanya dikatakan Dan bahkan Yang lebih parahnya Si Mikacau ini Ini mengatakan Yesus itu Bukan anaknya